Hai guys balik lagi bersama gua Agung video kali ini kita buka di selamat senarai yang mau pakai kali ini adalah Orbi dari Cina dari Cina senarai ini buat tahu dari YouTube sama review-review pemain bass-pemain bass yang ada di forum Facebook ya mereka bilang katanya senarai ini enak cuman gua mau coba ini karena sebelumnya gua gak pernah pakai merek ini baru pertama kali karena gua sebelumnya kan pakai Diadario sama Airpoco jadi ini senar bass murah pertama yang gua pakai asik iya senarai ini gua akan pasang di bass gua rpx170 warna merah kebetulan ini bassnya juga udah karatan banget senarnya udah lama lagi berganti sama nanti gua akan review sedikit untuk suara dari bass ini suara dari pickup depan pickup larang segala macem spesifikasinya setelah gua unboxing senarnya sekalian pasang di sini oke eh jangan lupa subscribe like dan comment video gua supaya gua bisa lebih semangat lagi di video dulu buat kalian oke nah sekarang kita mau ke sebelah media operasi kita biar kita akan unboxing dulu ini senar terus kita pasang oke jangan kemana-mana jangan di skip jangan di ganti hahaha hahaha babam terus sampai selesai pasti menarik jangan lupa like subscribe komen saya lagi ya ayo kita kemudian sebelah let's go oke sekarang kita udah di meja operasi yeah dan sekarang kita udah ada senarnya senar Orpi eh ini ukurannya paling kecil 45 paling gede 100 berbahan nikel alloy oke kita lihat serinya SB9X tadi gua bilang ya ini made in China hahaha kita lihat belakangnya oke ini ada tulisan-tulisan Cina yang gua gak paham artinya apa gua Cina Gawai guys hahaha dia ada tulisan we are making string by heart jadi dia membuat senar ini dari hati hahaha oke ini ada ukuran normal light oke ini ada ya tulisan-tulisan biasa lah dan ini ada stiker Orpi nya kalau kalian bisa lihat ini agak-agak hologram tapi enggak sih enggak kelihatan hologramnya tipis banget lah pokoknya ada hologram sih kalau dilihat dari sini ada hologram cuma tipis banget enggak kelihatan mungkin kali ya oke lah ayo kita buka senarnya link pembeliannya link pembeliannya nanti akan gua kasih di kolom deskripsi di bawah oke oke ini making pragmatik string always be the Orpi tim pursi 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 ini ada Orpi deep timbre ini ternyata nickelwood ada di tengah-tengah ya round 39 oke kita buka biasanya sih ada kotaknya ini ini dia ada nih beginiannya mungkin ditempel di bass kali ya di kayak bass-bass baru biasanya kan ada stringnya apa gitu ditempel di sini ini kita singkirin dulu wanya lebih bagus ya oke ini sebenarnya enggak ada apa-apa lagi kosong cuman ada tulisan-tulisan Cina yang gua enggak tahu artinya apa sekali lagi ya ini enggak ada serial code kayak kemarin jadi kita enggak bisa crosscheck nah ini ini pasti senar 1 karena lebih tipis ini senar 2 senar 3 dan senar 4 oke jadi di dalam kardusnya isinya ini ini ya ini kardusnya ini ada Orpi senarnya enggak ada apa-apa lagi sekarang kita buka aja satu persatu lah daripada itu penasaran ini senar 4 ini senar 4 ini senar 3 gak usah dibuka ini senar 3 ntar sekalian aja dipasang baru dibuka ini senar 2 ini senar 1 oke 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 sekarang kita lanjut untuk bersihin bass dan lepas bass mungkin gua udah lepasin duluan biar videonya terlalu lama oke se se oke guys ini bassnya udah gua lepasin senarnya sekarang kita mau bersihin dulu guys untuk bagian fretboard sama modinya ini udah agak berdebu kita mau bersihin dulu pakai lemon oil guys oke eh sebelum bersihin gua mau promisi sedikit guys eh Nopia oleh-oleh Banyumas yes ini Nopia asli khas Banyumas guys jadi ini diproduksi sono enak banget ada berbagai macam rasa ada durian ada pandan ada 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 nanas ada kopi ada mokta banyak deh nanti gua kasih gambarnya di sini atau dimana aja terserah nah ini cocok banget buat nemenin kalian waktu lagi mau bersihin senar bass atau lagi nanti apa atau bisa juga nemenin kalian WFH guys hahaha WFH itu itu banget ini gak bisa dibuka ini bisa nemenin kalian WFH ini yang gua makan rasa gula jawa jadi ada berbagai macam rasa lah ada rasa strawberry juga rasa pandan enak buat cemilan kita cobain ya hmm Nopia nya gak keras isinya banyak rasanya rasanya gula jawa enak enak mau ke kalau kalian mau klik kualitas premium kalau mau beli dan kebuang ada nomor whatsapp dibawah ada instagram juga gua yang jual hahaha ini kita lanjut lanjut bersihin bass nya pakai lemon oil dari DADARIO biar cepet aja guys lama juga gak bersihin bass jadi sebisa mungkin bass itu di bersihin guys biar dia juga senang yang jadi kita ambil moto dari gubernur DKI Jakarta bahagia bass nya bahagia bahagia bass nya bahagia hai jadi gua bukan nyalain tanis atau apa sebenernya gua tidak membela siapapun dan tidak menyalahkan siapapun atas kejadian insiden ehh corona ini tapi gak perlu gue kayaknya gak perlu gue ngomongin politik tapi sebenernya menurut gua yang patut disalahkan adalah orang-orang atau warga-warga Jakarta yang tidak memakai masker atau mengabaikan corona guys sebenernya orang tuh salah berpikir mereka melihat di tv atau di youtube bahwa corona itu konspirasi sebenernya ya entah konspirasi atau apa tapi penyakitnya itu ada guys penyakitnya itu ada dan itu hmm ada temen gua gitaris yang kena itu sakit katanya memang sakit sakitnya bukan main bahkan untuk tes worknya aja tuh sakit banget gitu di di shop work itu meskipun gua belum tes sih cuman gua mendengar ruko gua tes terus bapak gua tes itu sakit jadi jadi mereka yang berpikir ini corona ini virusnya tidak ada atau penyakitnya tidak ada itu tidak takut akan penyakit ya kalian cobain lah gitu ya kira-kira gitu ya kalian rumah sakit terus ciuman lah sama itu yang kena corona atau gimana terserah lupa ada lah cuman yang gua mau ngomongin adalah kalian boleh lah menganggap corona ini konspirasi itu boleh cuman yang perlu kalian ketahui adalah penyakitnya ada orang yang meninggal ada orang yang kena sakit ada jadi tolong jangan anggap terlalu remeh ini corona gitu nah kalau kalian tidak menganggap remeh pasti tidak akan terjadi seperti ini oke lah karena sudah bersihnya sudah selesai kita pasang aja daripada ngomongin yang gak jelas oke tapi katanya kalau senarbas panjang gitu sisanya panjang kalau putus di itu di pinggir ini bisa di itu lagi dipasang lagi gitu cuman tulis di kolom komentar di bawah sebenernya kalau menurut gua sih putusnya putus aja asik asik putus ya udah nanti baru hehehe boy ini senar sekarang juga gak terlalu mahal yang ori tapi gak terlalu mahal kayak ini orpi ini gak terlalu mahal lah gue juga dulu dulu gereja gua yang diprotecto pakai senar agak murah sih senar dede gaji gua juga kurang paham itu senar bagus atau enggak cuman sepertinya itu menurut ingatan gua itu senarnya kurang oke ya tapi itu murah sih 75 ribu tuan enggak 80 ribu kalau gak tau jauh gini lu tadi tadinya senar murah gua pengen beli itu loh mustang dia kan wah daging ini ini cuman karena terus bandar bilang oh senar ini asik gitu so suaranya jadi gua memutuskan untuk kulit senar orpi ini oke senarnya udah terpasang semua guys sekarang kita mau cobain senarnya disitu lagi jadi jangan lupa like subscribe dan komen video gua dan jangan lupa juga beli cemilan gua oke Nopi Amino let's go hai guys gua udah pasang senarnya gua udah bersihin busnya sekarang kita ke spesifikasi busnya nah ini Yamaha rpx 170 yang dikeluarin kira-kira udah 10 tahun yang lalu ini pas umurnya ketika dikeluarin oleh Yamaha gitu bodinya ini alder guys fillishingnya glossy gitu metallic-metallic glossy gitu ya terus necknya maple fingerwood crosswood yang standar lah ya untuk sekelas bus entry level oke lah ini terus ini tuning mesinnya ya standar chrome biasa brisnya juga chrome nah elektroniknya ini ini satu split coil satu single coil nah untuk ini ini jadi ini tiga ini bukan bus treble middle atau bus treble baster coil bukan ini rada unik jadi ini yang pertama ini knok pertama ini untuk pickup depan volume pickup depan terus yang kedua ini untuk pickup belakang terus ini ada tone oke jadi pickup depan pickup belakang tone udah gak ada apa-apa lagi oke oke sekarang kita udah udah tuning segala macem kita mau cobain sound bassnya kayak gimana pertama kita buka semua di 100% oke oke gimana suaranya oke coba ya oke apa suara Oke sekarang Pickup depan 100% Pickup belakang 0 Tune masih 100 Oke Sekarang perhatian Pickup depan Gue no lift Pickup belakang Gue full in 100% Ayo Pickup belakang 10% Pickup belakang 10% Oke sekarang Tikap depan 200% Tikap belakang 100% Tonnya gue mati Jadi gimana suaranya Oke Sekarang Gotasi Tikap depan 50% Tikap belakang 50% Ton 50% Ini gimana suaranya Oke Sekarang pilihan gue Jadi pikap depan gue kasih 70% Tikap belakang gue cuma kasih 40% Tonnya gue kasih sekitar 50-60% Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton